Pemerintah bakal melanjutkan beberapa program bantuan sosial pada 2021. Tujuannya, mendorong program pemulihan ekonomi nasional atau PEN selama pandemi COVID-19. Total anggaran PEN tahun 2021 mencapai Rp 553,1 triliun. Dari total angka itu, Rp 372,3 triliun dialokasikan untuk tujuh macam program bantuan sosial. Pemberian bantuan sosial diharapkan mampu mendorong perekonomian dan penciptaan lapangan kerja saat pandemi. Selain itu, program ini juga bertujuan meningkatkan daya beli masyarakat. Tapi menurut ekonom Indef Eni Sri Hartati, pada 2020 tujuan bantuan sosial itu tidak tercapai. Indisatornya dari pengumuman perusahaan rilis tentang inflasi oleh BPS hari kemarin. Beberapa harga tidak mengalami perubahan itu bukan karena stabilisasi harga, ya karena tidak ada perlengkapan. Dan yang mengalami lonjakan harga hanya ditahan. Itu semakin memperlengkauh daya beli masyarakat. Kedua juga dari indisator penjualan retail, masih negatif. Ketika dari indeks produksi, kapasitas industri terpasang juga masih dikisaran 50-60%. Nah, artinya pun belum ada peningkatan produksi, ya karena ambasnya masih sangat rendah, karena penjualan retailnya rendah-rendah. Masalah data juga menjadi sorotan dalam program Bansos tahun 2020. Banyak warga yang sebenarnya berhak mendapatkan Bansos, malah tidak masuk daftar penerima bantuan. Ada juga kasus warga yang sudah meninggal, malah masuk dalam daftar penerima Bansos. Menurut pengamat kebijakan publik Agus Pambagio, Bansos bisa efektif kalau datanya benar. Jadi kalau mau dilanjutkan apapun, itu harus datanya benar dulu. Data itu benar, karena kalau datanya ngaco, itu jadi tumpah korupsi. Masih tidak terbuka. Data ngaco itu memang tengah dia lepas lebih juga, tengah dia tak dibutuhkan, supaya bikin korupsi. Kalau datanya benar kan, kan orang ketahuan. Di masa sulit ini, Bantos sebagai angin segar bagi yang membutuhkan. Tapi akan jadimu bazir dan buang-buang uang jika tak tepat sasaran dan tak kunjung pulihkan perekonomian.